Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Tegran Partanovic Petrosyan melawan Ladek Pakman Pada tanggal 10 September 1961 di Yugoslavia Ya, disini Petrosyan memulai dengan kuda F3, retai opening, dibalas Pakman dengan C5 G3 mengaktifkan gajah kuda C6 Gajah G2, G6, Rukade, G7, D3, E6, E4 Sampai di langkah ini kedua pemain bermain dengan hati-hati Seterusnya kuda G ke E7, benteng E1, menekan lajur raja Juga dukungan untuk pion sentral Hitam Rukade, Petrosyan mendorong pionnya ke E5 D6, menantang pion E5 Pion kali D6 Menteri makan, kuda B ke D2 Menteri mundur ke C7 Menghindari kemungkinan kuda ke E4 Kuda B3, mengancam pion Kuda D4, menantang 2 kuda Sekalian membuka penjagaan menteri untuk pion Gajah F4, Seter Menteri menghindar ke B6 Kuda E5, kuda kali B3 Petros yang tidak langsung balas makan kuda Tapi terlebih dulu kuda C4, Seter Sebuah tempo sempurna dari Petrosyan Disamping mengulur waktu untuk putih makan kuda Juga membuat luasnya aktifnya perwira putih Dan setelah Menteri B5 Baru Petrosyan pion A makan kuda Pac-Man A5 Gajah D6 Mengancam dan mempin kuda terhadap benteng Disini hitam tidak memilih langkah terbaik Seperti benteng E8 Melepas pin dan menjaga kuda Tapi lebih memilih langkah lain dengan Gajah F6 Menjaga kuda Tentu saja Petrosyan tidak menyianyakannya Dan memajukan menterinya ke F3 Mengancam Gajah Lalu hitam Raja G7 Kaper untuk Gajah Benteng E4 Ikut bergabung dalam serangan Benteng D8 Disini Petrosyan membuat kejutan dengan Menteri makan Gajah Skak Tentu saja Raja makan menteri Lalu Gajah E5 Skak Raja G5 Dan Petrosyan Gajah G7 Kontrol petak F6 Dan H6 Di posisi ini Ladek Pacman Menyerah Benar-benar langkah yang luar biasa dari Petrosyan Dan coba kawan-kawan lihat di papan Bagaimana kondisi perwirai hitam Yang tidak bisa berbuat banyak Baik untuk bertahan Apalagi menyerang Nah disini Langkah terbaik hitam untuk bertahan sementara adalah Benteng makan pion D3 Untuk mencegah langkah gajah ke F3 Tapi tentu saja langkah ini Hanya bertahan sementara Karena Putih Pion makan benteng Hitam Pion E5 Membuka diagonal gajah Dari sini sekarang Putih sudah siap mengeksekusi Raja Dengan H4 Skak Raja H5 Nah sekarang terserah Putih Mau gajah F3 Skak Gajah menutup Skak Gajah makan gajah Skak mat Atau Disini Benteng makan pion E5 Skak F5 Menutup Skak Gajah F3 Ini pun Skak mat Jadi Biar bagaimanapun hitam berupaya bertahan Tetap Skak mat Ya Jadi inilah salah satu partainya Tegran Pertanopik Petrosian Ketika melawan Ladek Pekman Sekian video dari saya Kalau teman-teman menyukai video ini Silahkan share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas like dan komentarnya Salam Salam Pecinta Jatuh Sampai jumpa di senti